Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Windy Dan saya Reza Dalam acara Salam Pramuka Edisi Minggu 21 November 2021 Oke teman-teman TV Pramuka Di Salam Pramuka kali ini kita akan membahas mengenai Kegiatan Kursus Pembina Kepramukaan Mahir Tingkat Dasar 2021 Berikut liputan Kalau selamat siang kan Jum? Selamat siang Boleh kak perkenalkan diri kakak? Iya Saya Jum Sumarna Sebagai Ketua Kewaran Gerakan Permuka Kecamatan Bogor Utara Boleh kak minta pendapat kakak Mau nanya kegiatan hari ini kak? Ya kegiatan hari ini Di Kewaran Bogor Utara Bersamaan dengan 3 kecamatan lainnya Yaitu Kewaran Bogor Timur Dan Kewaran Tanah Saraya Sedang mengadakan Kegiatan Kursus Mahir Dasar Untuk pelatih Pembina siaga Di 3 kecamatan Untuk Kewaran Bogor Utara sendiri Tempatnya dilaksanakan di SDN Bantar Jati 5 Dan peserta yang mengikuti KMD Di Kewaran Bogor Utara itu Sebanyak 32 peserta Alhamdulillah hari ini Tepat jam 8 tadi Awal kegiatan telah dibuka Oleh Sekretaris Komisi Dinawasa Bapak Haji Burukan Dan dihadiri oleh pengurus Kuarcap lainnya Serta para pelatih Dan para pengurus di Kewaran Bogor Utara Pendapat kata mengenai kegiatan ini Seperti apa? Terus terang Kegiatan ini sangat-sangat ditunggu Oleh para pelatih yang khususnya Yang telah terjun di sekolah Tapi belum memiliki kemampuan Secara optimal Di bidang keperbukaan Oleh karena itu Dengan dibukanya kegiatan ini Pendaftar sangat antusias Peserta sebanyak 32 Peserta dari Bogor Utara ini Alhamdulillah Tangkapan dari para Mabigus Dan para peserta Itu sangat baik Dan berterima kasih Dengan diadakannya kegiatan KMD ini Harapan kakak kedepannya ini seperti apa? Ya harapan saya sebagai Ketua Kuaran Tentunya dengan kegiatan ini Akan menghasilkan Para pembina yang memang Memiliki dasar kemampuan Tentang keperbukaan Sehingga tidak salah arah Ketika dia membina di lapangan Dan tentunya menjadi dasar Untuk membina anak-anak Menyampaikan di sekolah Serta di lapangan Dengan dasar-dasar keperbukaan Yang memang Dasar keperbukaan Yang memang sesuai dengan ketentuan Itu harapan dari kami Seluruh panitia di Kuaran Bogor Utara Minta motivasinya Untuk seluruh pembina Tentunya KMD ini merupakan salah satu Kebutuhan yang memang harus dilakukan Dasar hukumnya adalah Permen dikut nomor 63 Bahwa sekarang ini guru diwajibkan Minimal pendidikan keperbukaan adalah KMD Totalnya ada berapa peserta yang ikut? Untuk peserta ini kurang lebih 90an Masing-masing kuaran Standar rata-rata Yaitu jumlahnya 30 orang Kurang lebih Kegiatan KMD ini diisi dengan apa saja? Kegiatannya tentu saja Di dalam kegiatan KMD ini Tentunya bagaimana cara Membina Siaga Karena ini KMDnya siaga Tentunya diprioritaskan Kita berlatih untuk Bagaimana cara Membina Pramuka Golongan siaga Kan ini yang siaga ya kak? Apakah nanti bakal ada Untuk pengalang dan penegaknya kak? Betul Insya Allah Di bulan ini juga Akan ada KML Kursus mahir lanjutan Untuk penegak Dan Kami juga sedang Mencoba Memberikan Instrumen Atau Kuisioner Kepada Gugus depan Untuk KMD yang bukan siaga Yaitu penggalang Ataupun penegak Jadi ketika ada yang berminat Maka kita akan melaksanakannya Di bulan Desember Harapan kakak Kedepannya seperti apa kak? Ya harapannya Tentunya dengan KMD ini Mudah-mudahan bisa memberikan pekal Kepada para guru Atau pembina Di gugus depan masing-masing Sehingga Di dalam pelaksanaan Latihan keperamukaan Baik aktualisasi Blok Dan regulernya Memang sesuai dengan Kurikulum Dan Yang ada Di dalam Undang-undang Tentang keperamukaan Nama saya TK Karmila Sari SPD MPD Gugus depan saya Atau saya bertugas Di SD Negeri CG1 Dan saya Hari ini Diberi tugas Mandat Sebagai Pinsus KMD Golongan Siaga Di Kuaran Bogor Utara Demikian kak Boleh kak tolong jelaskan Kegiatan KMD ini seperti apa? Baik KMD Golongan Siaga Tahun 2021 ini Menggunakan Dua pola Yaitu Pola Daring Dan Pola Luring Pola Daring Pola Daring ini Akan kita laksanakan Dari tanggal 13, 14, dan 15 Diikuti oleh Tiga kuartir ranting Sekota Bogor Untuk pola Luring Juga sama Dikuti oleh Tiga kuartir ranting Tanggal 19, 20, dan 21 Dengan tempat Yang sudah ditentukan Oleh masing-masing Kuartir ranting Kegiatan KMD ini Diisi dengan apa? Kegiatan KMD ini Diisi dengan Tahapan-tahapan materi Yang seperti Observasi Kemudian Pengenalan Penguatan Penerapan Dan Penerapan atau Aplikasi Itu akan dirangkum Dalam teknik Segmental Ada berapa peserta Yang hadir pada saat ini? Untuk Kuartir ranting Bogor Utara Jumlah pesertanya 32 Kemudian Untuk Kuartir ranting Bogor Timur 33 peserta Dan Tanah Sareal 34 peserta Kita selalu Berkolaborasi Dengan Tiga pimpinan kursus Kita selalu Berkoordinasi Agar Kegiatan KMD Golongan Siaga Ini bisa Berjalan lancar Tujuan diadakan KMD ini Untuk apa? Tujuan diadakan KMD Golongan Siaga Itu tentunya Mencetak Pembina Yang mahir Di dalam Golongan Siaga Kemudian Bisa menjadikan Gugus depan Sebagai laboratoriumnya Sehingga kita bisa Bermuara kepada Pendidikan karakter Yang diharapkan Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional Harapan kakak Kedepannya seperti apa? Harapan saya Kedepannya Saya ingin seluruh guru Terutama guru SD Bisa mengikuti Kursus mahir dasar ini Dan tidak semata-mata Karena Keterpaksaan Ya Saya inginkan Seluruh pembina Terutama Di SD Sekolah dasar Ini mengikuti Dengan keikhlasan hati Sehingga Akan berdampak Kepada peserta didik Karena Muaranya Ada di Gugus depannya Masing-masing Saya Aman Furkon Dari Sekretaris Komisi Binawasa Warcap Kota Bogor Boleh tolong dijelaskan kak Kegiatan hari ini Seperti apa? Hari ini Ada kegiatan Kursus pembina Mahir Dasar Yang tersebar Di 3 kesamatan Bogor Utara Bogor Timur Dan Tanah Saraya Tapi untuk pembukaan Dipusatkan Di kesamatan Bogor Utara Tepatnya Di SDN Bantaryati 5 Kegiatan ini Berlangsung Berapa hari kak? Kegiatannya Seminggu ya Jadi 3 hari ini Kegiatan dari Teori Segala macam Nanti 3 hari berikutnya Itu outdoor Di Masing-masing Kesamatan Keserta ada 98 Keserta Yang tersebar Di 3 kesamatan itu Di Bogor Utara 32 keserta Di Bogor Timur 33 Dan di Tanah Saraya Ada 34 Keserta KMD Tujuan diadakannya Kegiatan ini Untuk apa kak? Yang terpenting adalah Membekali Para pembina Yang selama ini Melakukan kegiatan Pendidikan Keperamukaan Di pangkala masing-masing Yang mungkin Belum cukup Dan cakep Untuk melaksanakan Kegiatan itu Karena kan Secara aturan Untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan keperamukaan Pendidikan keperamukaan Di pangkalan Terutama di sekolah Begitu Itu kan minimal Harus kursus Mahir dasar Oleh karena itu Ini adalah Bentuk Apa Fasilitas dari Kwarcap Untuk meningkatkan Kemampuan Dan kapasitas Para pembina Di pangkalan Masing-masing Kegiatan ini Baru diadakan Tahun ini Atau tahun sebelumnya Memang pernah diadakan Kemungkinan sih Tiap tahun ya Saya kan pengurus Baru nih Hanya mungkin Bentuknya agak Berbeda lah Kita ingin dengan Stimulus yang Ada Tapi ingin Menjaring Keserta sebanyak mungkin Perkenalkan Pemirsa TV Pramuka Saya Nurna Wali Amin Sekretaris Kwarcap Dan saya Anita Sundari Waka Pusti Kelacap Kota Bogor Bolehkah minta Leporannya Menurut kegiatan Siap Jadi hari ini Saya berada Di Sdn Sukadamai 3 Kuartir Ranting Nanas Areal Jadi untuk kegiatan KMD Kwarcap Kota Bogor Alhamdulillah Bisa dilaksanakan Serentak Mulai hari Marin Secara resmi Dibuka Itu tanggal 13 Laksanaannya Kita bagi Karena memang Yang masih dalam Suasana pandemi Itu 3 hari Dalam kondisi daring Kemudian nanti Luringnya 3 hari kemudian Di minggu pekan Yang akan datang Hari ini Kita berada Atau kami berada Di Sd Sukadamai 3 Dimana hari ini Menjadi sentral Kegiatan Untuk penyampaian Materi Bagi peserta Yang mengikuti Secara daring Itu sebagai Pematerinya Tandara sumbernya Adalah dari Tim pelatih Tanah Sarya Jadi seperti itu Wonsepnya Kemarin Di Bogor Utara Tim pelatih Dari Bogor Utara Nanti Besok Di Bogor Timur Akan tim pelatih Dari Bogor Timur Nanti Kanita teknisnya Kalau dari Kwarcap sendiri Alhamdulillah Dalam kondisi pandemi Seperti sekarang ini Terlepas dari kondisi Sudah mulai melandai Alhamdulillah Bisa menyelenggarakan Kembali kegiatan Diklat Pembina Seperti ini Karena memang Satu tahun kemarin Boleh dibilang Dalam kondisi pandemi Itu cukup Menyulitkan juga Untuk kita beraktifitas Kita juga Tidak ada Patokan Untuk bagaimana Menyelenggarakan Benz Seperti apa Dari Bagi nasional Tetapi setelah berbagai Kegiatan untuk Sosialisasi Kemudian juga Apa namanya Ada pertemuan-pertemuan Di Jawa Barat Bahasanya kita bisa Mengadakan kembali Tentunya dengan penyesuaian Di berbagai Sisi Untuk menyusah Dalam kondisi pandemi Kemudian yang berikutnya Kami dari Kwarcap Akan terus Konsisten Menyelenggarakan Kegiatan-kegiatan diklat Tarya Itu semua Kita laksanakan Semata-mata Untuk meningkatkan Kapasitas Pembina Di Kwarcap Kota Bogor Itu kalau Dari kami Dari Kwarcap Dan tentunya Ini semua bisa Terlaksana Dukungan dari Kwarcap 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 Saat ini Tiga ranting Yang dilaksanakan Tetapi Kedepannya Insya Allah Semua ranting Akan berpartisipasi Penuh Dalam mendukung Kegiatan-kegiatan Di Kwarcap Khususnya Bagi pembinaan Anggota dewasa Itu dari saya Silahkan Baik KMD ini Mungkin Pertama ya Semasa Pandemi ini Satu tahun Hampir dua tahun Ini pandemi Berlangsung Kita baru Melaksanakan Kegiatan KMD yang pertama Nah KMD ini kami rancang Kami susun Sebaik mungkin Karena memang Suasana seperti ini Kita tidak mungkin Dengan tatap muka Yang biasa itu Kursus mahir dasar itu Kita Biasanya Bertemu Berkumpul Dan bertatap muka Nah kami berpikir Bagaimana caranya Tetap Harus berlangsung KMD ini Kemudian teknisnya Seperti apa Kami berpikir lagi Kami mengadakan Sistem dengan daring Dengan daring Dan kita mengadakannya Ini KMD Golongan siaga Ya kak ya Hari ini Kali ini Daring tiga hari Dimulai dari Tiga belas Empat belas Dan lima belas Nah daring ini Karena ini akan dilaksanakan Serentak dengan Tiga kewaran Kami berpikir lagi Kalau daring di tiap kewaran Tentunya kita juga repot Resorsisnya Seperti manusianya Nah jadi Peralatan dan sebagainya Kita repot Akhirnya kita pikir Bagaimana Dia laksanakan serentak Tapi dengan daring Jadi kita laksanakan serentak Materinya terus berjalan Sistemnya Kita bergantian Hari pertama Kemarin di utara Pelatih utara Memberikan materi Hari pertama Dan pesertanya Itu dari tiga kewaran Bayangkan Berarti satu pelatih Kemarin memberi materi Untuk 98 Hampir 100 orang Seperti itu Sementara pelatih yang lain Tetap memantau Dan tetap Apa Menilai juga Para peserta yang hadir Hari kedua Sekarang ada di Tanah Sarayal Di SD Sukadamai 3 Ini pun sekarang Tetap pelatih Tanah Sarayal Yang berbicara Tapi yang pesertanya Tetap tiga Ranting itu Yang menjadi pesertanya Ini mungkin Spektakuler ya Karena memang baru pernah Baru pertama juga Mungkin baru di kota Bogor Yang begini Seperti itu Kita bisa Tiga tempat Serentak Ini pun Atas kerjasama Ada yang baik Dari kuarcap Dan TV pramuka Tentunya Karena memang Tanpa media Yang disediakan oleh TV pramuka Kami juga tidak bisa Berbuat apa-apa Nah kemudian Nanti minggu depan Jumat Sabtu Minggu depan Kita ada luring Luringnya tetap muka Tapi dengan Protokol yang ketat Kan kalau luring Itu harusnya berkemah Nah kita tidak ada berkemah Kebetulan juga Ini golongan siaga Menyesuaikan dengan Kondisi siaga Kebetulan Kebetulan Kondisinya siaga Kita ada berkemah Kondisi siaga Itu namanya Persari Persari itu Hanya berkemah Satu hari Pasang tenda Satu hari pulang Jadi nanti Waktu saat luring pun Tidak ada yang tidur Di tenda Disitu berkegiatan Memasang tenda Tapi setelah itu Selesai sore pulang Seperti itu Kami yakin Ini pun Akan efektif Apa ya Materi tetap tercapai Jamnya terpenuhi Dan juga Mungkin Bisa menambah Semangat Menambah ilmu Juga buat Peserta-peserta Para calon Pembina Juga Kita memberikan Seluas-luasnya Pemikiran Inovasi Dari kakak-kakak Pelatih Bayangkan kak Kalau ada Dua jam materi Dia harus bicara Itu terus Tentu membosankan Jadi kami mendorong Mereka buat Berinovasi Ada yang TikTokan Kayak gini Gitu kan Ada yang Mau dia sambil Bermain Atau bagaimana Nah kami juga Sudah mencoba Survei ke Para peserta Kita tanya-tanya Kendalanya apa Cuma satu kak Sinyal Itu saja Mungkin itu ya kak Paparan tentang Kegiatan KMD Saat ini Mudah-mudahan Semuanya sehat Bisa berakhir Dengan sukses Terakhir dari Kwarcap Kalau kaitannya dengan Apa namanya Kegiatan ini Ini juga Tentunya Kami ucapkan Terima kasih juga Pada pimpinan Kwarcap Kwarcap Kota Bogor K. Deddy Rahim Ketua Harian K. Sarifah Sofe Yang tentunya Sebagai unsur Pimpinan daerah juga Apa namanya Kita sebagai Pramuka kan Harus bisa memberi contoh Nah kita diberikan Akses untuk bisa Berkegiatan seperti ini Tentunya bukan Bukan suatu hal Yang sederhana Simpel Kita harus Jadi contoh juga Bagaimana Nanti Dalam pelaksanaan Kegiatan latihan Apa yang sekarang Didapatkan oleh Para pembina ini Bisa dibawa juga Suasananya Aktifitasnya Ke sekolah Kadang didiknya Kegus depannya Kayak gitu kan Nah jadi Istilahnya Termasuk juga Kaitan dengan Masalah penerapan Protokol kesehatan Atau apa Itu bisa menjadi Contoh juga Selagi itu Yang dapat kamu sampaikan Harapan kakak Kedepannya seperti apa Harapannya Yang pasti Untuk para pembina Kota Bogor Apa namanya Harus punya Kemampuan dan kemauan Untuk memperbarui diri Mengupgrade diri Mengupdate dirinya Dan tentunya Satu-satunya cara Itu tadi Pulang Kembali ke pusdi kelecap Untuk dididik Dilatih Digembleng Digembleng kembali Jangan merasa puas Dengan saya sudah KMD Kemudian yang KML Juga sudah puas dengan KML Terus meningkatkan diri Dengan kemampuan-kemampuan Dan tentunya Peranan dari pusdi kelecap Kota Bogor Sebagai rumahnya Para pembina Ya Isil home base-nya Para pembina Ini bisa menerima Dengan apa namanya Dengan tangan terbuka Mengisinya lagi Dengan ilmu Dan mengembalikan lagi Ke gugus depan Kepangkalan Tentunya dengan tadi Hal-hal yang baru Dan bisa menjadi kebaikan Bagi kita semua Itu saja Perkenalkan Saya Hanifah Mungkin sudah tidak asing lagi Banyak yang kenal Kali ini Saya punya tugas khusus KEPI Saya tugas khusus Dari pusdi kelat Kota Bogor Menjadi pinsus Di kegiatan KMD Di Tanah Sareal Oke Boleh minta pendapatnya Mengenai kegiatan ini Seperti apa? Kegiatan ini Kegiatan yang sangat menarik Sebetulnya mendasar Apalagi kalau dilaksanakannya Secara luring Tidak daring Tapi kali ini Kita karena situasi Dan kondisinya Sedang dalam keadaan Belum stabil Jadi kita melaksanakan Dua cara Yaitu dengan cara luring Dan nanti dengan cara daring Yaitu pada tanggal 17 Sampai tanggal Maaf Tanggal 18 Sampai tanggal 21 Oke Tujuan diadakannya Kegiatan ini Untuk apa sih kak? Untuk Memberi pengetahuan Atau peningkatan Wawasan Atau peningkatan Profesi mereka Sebagai pembina Di gugus depan Karena Sarat utama Membina di gugus depan Itu Adalah salah satunya Harus memiliki Ijazah dari KMD Oke Tadi kegiatannya kan Diisi dengan beberapa Materi ya kak? Iya Dan pematerinya itu Hanya dari kuaran Di sini saja Atau dari beberapa kuaran? Pematerinya itu Diambil Bukan perkuaran Tetapi Pematerinya itu Diambil Berdasarkan Dari grup Kopelati Karena kita Kota Bogor Di pusdiklat itu Ada grup Namanya grup Pelati Dan pusdiklat Sendiri Yang menunjuk Siapa Yang berhak Atau sudah bisa Menjadi pelati Di kegiatan ini Baik Perkenalkan Nama kakak Ariba Gus Rianto Dari pangkalan SMA Negeri 2 Bogor Dan dari kuartir ranting Tanah Sareal Boleh kak minta laporannya Mengenai kegiatan hari ini? Oh laporannya ya Baik Laporan hari ini Kegiatan Karena Kegiatan KMD online ini Disebar Kepada 3 kuartir ranting Bogor Utara Tanah Sareal Dan Bogor Timur Dan kebetulan hari ini Keberuntungan sekali Bagi kuartir ranting Tanah Sareal Kita difasilitasi Oleh SD Negeri Sukadamai 3 Untuk melaksanakan KMD daringnya ini Di SD Negeri Sukadamai 3 Gitu Pendapat kakak mengenai kegiatan ini Seperti apa? Pendapat karya Oke Untuk kegiatan hari ini Atau kegiatan dari mulai kemarin KMD Secara online ini Memang Ada keterbatasan Artinya kita tidak bisa Secara langsung Di lapangan Atau bertatap muka Dengan para Peserta KMD Jadi itu mungkin Kayak semacam Kita harus membiasakan Dengan pembelajaran Dengan Metode Daring atau online ini Oke KMD ini diisi dengan apa aja Pak? KMD ini diisinya Terinya ya Mungkin materi Untuk yang hari kedua ini Materinya tentang Dika Ari sendiri Tentang prinsip dasar Kepramukaan Kemudian ada metode Kepramukaan Nanti siangnya Ada lagi metode Atau Terkait tentang Kepramukaan siaga Nah ini untuk hari ini Materinya seperti itu Oke Motivasinya untuk seluruh Pembina Pramuka Di kota Bongo? Motivasinya yang utama Tetap ikuti Dan jalani dengan teguh hati Serta ikhlas Bina bangsa Berbudi Bawa laksana Nama saya Iyad Supriyadna SPD Saya disini sebagai Pinsus Kak Pinsus di KMD Bogor Timur Itu Golongan Siaga Boleh Kak Tolong jelaskan mengenai Kegiatan hari ini Seperti apa? Kegiatan hari ini Bentuknya adalah Nuring Yang kami sudah Terjadwal dengan Materi-materi Yang disampaikan Oleh para pelatih Di antaranya Ada materi Tentang golongan-golongan Siaga Pendapat kakak Mengenai kegiatan ini Seperti apa? Pendapat saya Sangat menarik Terutama Menantang untuk pelatih Karena materinya adalah Daring Tidak langsung Berhadapan dengan Peserta Nah untuk Para peserta Juga Sangat berantusias Dalam 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 Fas 1 Menyimak Materi-materi Yang disampaikan oleh pelatih Apalagi sekarang Kondisi Covid seperti ini Dalam bentuk Dari Seperti itu Mereka pun Sampai Memuka laptop Di rumah masing-masing Karena Stay 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 Harus Sesuai dengan Jadwal Seperti itu Harapan kakak Kedepannya Seperti apa kak? Harapan saya sih Sebagai pintu Saya Bogor Timur Tetap Pertahankan Materi Seperti ini Apalagi Daring Dan luring Tetapi Tergantung Dari Situasi Dan kondisional Yang punya Wilayah Seperti itu Terakhir kak Kasih motivasi Untuk para pembina Di kota Bogor Ya Motivasi Saya selaku Pinsus Motivasinya adalah Kita bisa Karena terbiasa Ya Motohnya adalah Kita bisa Karena terbiasa Artinya Yang disampaikan Materi Materinya itu Kalau sudah terbiasa Menyampaikan Otomatis Materi Yang akan tersampaikan Akan terbiasa Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sampai disini Salam Pramuka kali ini Saya Windy Dan saya Reza Pamit undur diri Salam Pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!